Pemerintah Kota Pekalongan melalui UPTD Balai Pelayanan dan Sientifikasi Jamu atau BPSC terus berupaya untuk melakukan inovasi guna memasyarakatkan warisan budaya bangsa dalam bentuk jamu. Kepala UPTD BPSC Kota Pekalongan, Dr. Tegur Riza Fadli mengungkapkan inovasi terbaru yang telah dilakukan oleh pihaknya yakni dalam segi bentuk jamu agar lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat terutama bagi generasi milenial. Penyortiran bahan baku sesuai standar selalu dilakukan untuk menjaga kualitas jamu. Dilanjutkan dengan pengolahan pasca panen sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP untuk kemudian disimpan dengan metode first in first out atau vivo. Riza menilai jamu sudah mulai digemari masyarakat Kota Pekalongan. Ia menyebutkan permintaan jamu kian meningkat. Untuk varian jamu botol per bulan terjual hingga 600 botol. Minuman serbuk instan dan serbuk jamu sekitar 100 per poj. Terima kasih mbak ya apa namanya kesempatannya. Jadi kami di BDDBBSJ ini berusaha untuk memasarkan warisan budaya bangsa ya dalam bentuk jamu ini. Seperti kita tahu kan ada fungsi promosi dan preventif ya untuk menjaga kesehatan. Ini biar gak gampang terkena penyakit gitu. Itu kami mencoba memasyarakatkan itu biar masyarakatnya bisa lebih sehat, buka, lebih produktif ya. Sehingga untuk beraktifitas kan lebih mudah ya. Itu maksudnya sih perlahan tapi pasti mulai ada juga yang minat untuk produksi dari BDDBBSJ. Kalau rata-ratanya peninginannya seperti ya? Jumlahnya ya. Jadi kami kan ada beberapa varian ya. Kayak jamu botol itu 600 botol per bulan biasanya. Terus untuk apa namanya itu ada jati pahintan terus sama temulau instan itu kurang lebih ya seratusan per poj biasanya sebulan. Kemudian ada juga ini sebenarnya variannya cukup baru sih ya, baru beberapa bulan ini. Itu dalam bentuk serbuk tapi bentuknya itu jamu opat. Jadi kayak jamu pekelip itu tinggal disentuh atau direpus itu sekitar 100 per poj. Untuk harga per botol jamu BPSJ dibanderol dengan harga Rp7.500 per varian botol. Jamu instan seharga Rp18.000 per poj dan jamu serbuk seharga Rp30.000 per poj. Selain itu juga pihaknya membuka peluang bagi warga yang ingin menjadi reseller jamu BPSJ. Bisa langsung datang ke kantor BPSJ di Jalan Letnan Suprapto No. 5, Kertoharjo. Kintana Agna, Batik Devi, melaporkan.